Perwakilan calon kepala desa bersama perwakilan Abdesi, Camat, mendatangani surat komitmen bersama di hadapan Bupati Banjar Sedimansur untuk siap menjalankan roda pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Usia melaksanakan pembangunan 117 Cakades diberikan materi tentang pengelolaan administrasi desa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. DbKM pula bagi Cakades petahana yang akan melanjutkan tugas dan yang baru pertama kali menjadi kepala desa. Mereka mendapatkan bateri pertanggung jawaban administrasi terpasuk dalam hal mempertanggung jawabkan keuangan. Dan bakal sehingga pengelolaan kompeten desa, pengelolaan dan juga program bisa berjalan dengan baik. Beberapa yang kita tenangkan salah satunya batas desa dan juga keinginan bakal terpilih dan menjadikan pemberhentian dan juga perangkatan perangkat. Itu kami juga tadi sampaikan bahwa kita semua ini harus menghormati, minta hati beberapa aturan dan juga memahami birokrasi, SOP dan kita semua yang akan menjalankan pemberhentian desa. Mudah-mudahan melalui agenda ini senergi pemahaman kewajiban pembakal atau pemberhentian desa. Terpilih walaupun yang ada, ini bisa lebih oke menghadirannya. Ini menurut saya sendiri kayaknya sangat berhenti. Soalnya kan di akhir tahun ini, masa jabatan pembakal yang terhulu itu sudah berakhir. Nah, di situ nanti ada pertanggung jawaban yang namanya APDP. Itu diminta tiga bulan setelah pembakal berakhir masa jabatannya, sekitar bulan maret. Sedangkan kami kan yang baru terpilih ini, yang baik baratnya gimana caranya. Maksudnya di sini diarahkan. Jangan, 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 jelitin. Sebelumnya mengataui nggak kalau untuk pengelolaan administrasi pemerintah desa ini? Maaf, sangat tidak mengataui. Karena ini baru pertama. Jadi ini akan jadi bekal pertama ya? Iya. Selama ini, akibat lemah dan belum ratanya pemahaman pengelolaan administrasi, kerap menjadi kendala pada laporan pengelolaan keuangan dari desa saat mempertanggungjawabkan di akhir tahun.